Hai Aloha Oke kita lanjut sekarang membagikan ya beberapa hal yang harus di ya lebih baik kita perhatikan ya di dalam berkomunikasi dengan orang lain ya terutama tentang diri kita sendiri ini adalah satu rubrik yang coba apa namanya mengelaborasi kunci-kunci tips-tips arah Hai bagaimana kehidupan itu ya ini adalah hasil pemikiran kemudian hasil dari pencarian hasil dari pengalaman ya hidup ya saya sendiri Oke disini kita akan hari ini akan membahas tentang yang merusak mental ya perusahaan-perusahaan mental ya perusahaan-perusahaan kekuatan batinnya kita ya jadi ada beberapa ya yang pertama multitasking itu ternyata bisa merusak mental kita itu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu kenapa karena pertama multitasking itu akan membagi fokus-fokus kita ya dan itu energi juga akan terbagi cepat habisnya kemudian dia akan bisa menstimulasi apa namanya Hai emosi kita menjadi negatif ya karena kalau lahan seperti itu akan naik tensi ya kita marah-marah kemudian kita takut kemudian kita apa namanya menjadi kurang kreatif less kreatif ya jadi itu salah satu penyebabnya ya jadi jangan terlalu multitasking ya kemudian yang nomor dua sering begadang kurang tidur ya karena sering begadang kurang tidur itu terus apalagi dia bangun bangun pagi waduh gimana nggak tersiksa itu sel-sel tubuh kita gimana nggak tersiksa otak-otak batin kita gimana nggak tersiksanya eh apa namanya sel-sel di dalam tubuh kita karena kita begadang seharusnya tubuh itu butuh istirahat untuk regenerasi sel-sel untuk peremajaan kembali kita tetapi dipaksa Oke untuk tetap bekerja ya karena kan ketika kita terjaga kan sistem metabolisme tubuh kan mereka selalu berkerja seperti itu ya untuk menunjukkan kehidupan kita dan mereka memakai energi di sana jadi apa namanya eh senyum begadang dan dan kadang kurang tidur ini bahaya sekali nah setelah 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 tidurnya telat bangunnya cepatkan ngeluh mereka akan ngeluh di dalam ini dan itu bisa terlihat dari dampak orang itu kadang-kadang kita bangun sakit kepala gitu kan gerah gitu seperti itu kepala gerah kecapean menguap-muap mantuk ya di di bagian hari dan itu bisa berpengaruh terhadap mental kita ya Oke jadi hubungan kita sama orang lain jadi kurang paus juga banyak efek-efek apa namanya demi efek yang akan ditimbulkan ya kemudian yang ketiga itu selalu selalu memendam perasaan ya selalu memendam perasaan akan menjadi bom waktu nanti jadi akan selalu memendam perasaan itu akan menjadi bom waktu ya apabila anda tipikal orang yang sulit mengungkapkan perasaan anda mungkin anda bisa menggunakan lewat notes ya bisa mencatat diary dan sebagainya dan lain sebagainya karena dia akan menjadi bom waktu bisa menyebabkan tingkat stres naik kalau tingkat stresnya naik itu bisa fatal nanti bisa berarah kepada kepada stroke ya stroke seperti itu jadi mulai sekarang jangan pendam perasaan anda kalau anda tipikal orang yang suka bercerita terbuka ceritalah sama orang yang anda percaya kalau anda buka bukan orang tipikal yang yang suka bercerita maybe dengan menggunakan sosial media tapi hati-hati juga dalam langsung media karena bisa menyebabkan orang salah paham juga tuh bahaya juga sosial media itu dari cara terbaik di sini adalah bagi yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya bisa lewat buku diary seperti itu atau di tempat yang sepi bisa mengungkapkan perasaannya dengan sebagainya intinya supaya dirilis dirilis ya dirilis perasaan-perasaan negatif itu supaya tidak menyerang diri sendiri begitu kemudian yang keempat males gerak ya males gerak terlalu PW ini bahaya juga ya apabila kita males gerak gitu ya kemudian apa namanya tubuh-tubuh juga akan menjadi malas ya sel-sel tubuh kejutan malas padahal dia butuh gerakan juga sel-sel tubuh kita apabila kita males bergerak pertama malas warga juga itu bahaya pertama kolesterol bisa naik seperti itu kemudian tidak ada perubahan dalam hidup kita dan bisa menyebabkan obesitas juga ya kalau kita males bergerak ya tubuh jadi tidak sehat ya karena tidak luar agak kan oke jadi itu semua bahaya gitu bisa menyebabkan emosi menjadi nggak stabil susah nafas seperti itu ya apalagi nanti itu apa namanya bisa menyebabkan timbulnya beberapa hal yang tidak diinginkan ya mungkin hanya itu bisa sampaikan Ciao ya 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 ya